Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen akan membangun kampung moderasi beragama di Desa Jemur, Kecamatan Kebumen. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, Ibnu Azaduddin, bersama Branch Manager Bank Syariah Indonesia, BSI, Kantor Cabang Pembantu Gombong, Kani Fuddin, dan pihak pengembang selasa 3 Januari 2023. Menurut Ibnu Azaduddin, kampung moderasi beragama dibangun untuk menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama. Nantinya di kampung moderasi beragama dibangun 100 unit rumah bersubsidi tipe 30. Kampung moderasi beragama akan dihuni umat dari berbagai agama. Pembangunan itu akan terhambat, manakala antarumat ini tidak hukum. Sehingga kepentingan beragama hadir dalam rangka untuk merukumkan umat yang ada di Kepala Kantor Kementerian Agama. Sehingga ketika kerukunan umat sudah terbentuk, maka insya Allah Kepala Kantor Kementerian Agama akan siap membangun dan Indonesia akan menjadi bebat. Di antaranya adalah melalui kampung moderasi. Jadi ada dua jenis. Jenis yang pertama, sudah ada desanya, sudah ada penduduknya yang berbeda-beda agama. Nah, namanya Sadar Kerukunan. Tapi kita hari ini belum ada desanya, belum ada penduduknya. Maka kita akan bentuk dari nol, akan kita susun tatanan baru yang ada di dokumen namanya Kampung Moderasi Beragama. Yang isinya berbagai agama ada di kampung ini. Kani Fudin mengatakan, salah satu syarat untuk mendapatkan rumah ini adalah masyarakat yang belum memiliki rumah. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.